Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam ya udah beberapa hari juga nih, gak ketemu kalian semuanya, semoga kabarnya baik ya di video kali ini, ingin berbagi cara bikin bunga adenium ya teman-teman iya ya, apa adenium, kalau gak salah dari plastik kresek bekas ya, ini yang warna pink, udah saya setrika ini tuh satu kresek yang emang agak besaran ya, jadinya di setrikanya tuh 4 lapis jadi gak terlalu tebal juga ya, ringan lah segini cukup ini antara hijau dan biru ya, kolaborasi antara pink sama kuning ya ini seperti ini bunganya, saya udah bikin 4 tangkai dan ini yang warna pink, kita mulai aja ya teman-teman nah untuk ini, yang paling besar ukurannya 12 ke 12 cm ya dan ini 10 ke 10 cm ya, ini 8 atau 9 ya, saya lupa lagi 9 teman-teman, 12, 10, 9, kita mulai aja ya seperti biasa, ini yang menghasilkan 5 kelopak ya, dilipat, dibikin segitiga dilipat ke atas, dibalik ini mudah, kalau udah pada bisa, saya sering banget bikin yang kayak gini ini pasti kalian semua joklat, tinggal kita gunting dari tengah-tengah lurus udah samping di kebawah, guntingnya kebawah, seperti ini 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 selamat menikmati ini yang paling besar 12 ke 12 cm seperti ini ada yang agak kebunting teman-teman seperti ini tiga ya oke gini kita bikin buat daunnya ya ini ukurannya 16 cm dilipat dua dulu biar agak ada tulangnya tengahnya saya gunain kuku aja ya teman-teman kalau kalian pengen dibakar boleh silahkan tinggal kita ambil double tip ambil kawat ukuran 10 cm kita lipat biar ada itu tengahnya ada tulang membentuk tulang ya tinggal digunting gunting dari atas seperti ini tinggal kita apa namanya biar sedikit takut ya ini saya yang dipakai sistem bakar seperti ini seperti ini saya udah nyalain lilin ya seperti biasa kita bakar pinggir-pinggirnya ya kalian kolaborasinya mau warna merah sama putih silahkan ya teman-teman punya warna kresetnya aja terbentuk betul-betul saya masih punya warna pink ya sama kuning kuning saya paduin aja dua warna semuanya separoh aja seperti ini semuanya ya semua udah saya bakar ya pinggir-pinggirnya teman-teman eh malah dimatiin belum bikin itunya nah ambil kawat ukuran 10 cm kita gunain tisu ya buat bikin buletan tengahnya agak lonjong yang gitu plastik plastik putih nah seperti ini kita masukkan yang paling kecil ya teman-teman seperti ini biar kita ikat aja pakai benang ya kalau kalian punya lem tembak bagus itu mungkin langsung nempel saya enggak itu ya enggak pakai soalnya belum pernah flora tap lulu sedikit aja gak bisa banyak-banyak nanti juga akan di masih itu lagi seperti ini teman-teman kita masukin kelopok kedua kita masukin juga kelopok ketiga nah seperti ini teman-teman hasilnya cakep ya ini buat bikin buat belakangnya selamat menikmati beres deh seperti ini semoga kalian juga bisa ya ini mudah kok gak ribet dan ini bunganya cantik yang warna kuning juga ada tinggal kita rangkai ambil kawat ukuran 25 cm ya pakai tisu biar enggak kelihatan langsing mau pakai tisu kertas aduh ini agak basah teman-teman tisunya kasih floral kita kasih itu dulu deh lem punya lem ada lem biar diem ya ini berhubung tadi kereseknya kereseknya pas bikin yang hijau ya teman-teman gak ada yang biru waktu setrika nah tadi dapat lagi kebetulan dapat yang warna biru juga jadi saya kolaborasi malah ada yang biru ada kamu yang biru silahkan ya 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 selamat menikmati tinggal dibukain seperti ini teman-teman hasilnya kita kasih pas semua ya ini dia ya hasil akhir bunga adeniumnya seperti itu ya teman-teman cantik saya bikin yang kuning 3 tangkai yang pink 2 tangkai ya semoga kalian suka yang udah like dan juga subscribe terima kasih yang belum silahkan di like dan juga subscribe ya biar saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya itu dia selamat berkreasi salam daur ulang terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya share sebanyak-banyaknya ya kasus dan media yang kalian punya itu dia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati